Halo Sobat IBHK, kembali lagi bersama saya Utami Di dalam podcast kita kali ini temanya adalah kejujuran dan inovasi Telah hadir di podcast kita kali ini Agustinus, selamat siang Halo teman-teman Dia adalah lulusan dari SMP Tarsisus II, Angkatan 2001 Dan lulus di tahun 2004 saat SMA Baik, saat ini Agustinus adalah seorang CEO PT Distributor Gadget Indonesia Benar ya? Benar Oke, kemudian CFO Cozy Co-Living Yes Oke, tadi sudah disebutkan kalau sekolahnya dulu di SMP Tarsisus II, kita flashback sebentar ya Gimana nih ceritanya waktu di jaman-jamannya waktu SMP-SMA nih? Boleh diceritakan? Mungkin tentang gurunya, tentang situasinya, pasti berbeda dengan yang sekarang kan? Oke Sebenarnya sih kalau dulu ya, waktu pertama kali masuk ke SMP Tarsisus II Itu saya cuma ikutan saudara sih Karena saudara sudah sempat masuk ke Tarsisus II Terus waktu itu lagi milih, habis lulus SD, milih-milih sekolah Yaudah karena sudah ada saudara di Tarsisus II dan saudara bilang bagus Jadi saya ikut masuk ke Tarsisus II juga waktu SMP Terus ya waktu SMP sih seru ya Waktu SMP seru Terus ya lingkungannya juga mendukung saya gitu loh Makanya ketika SMA pun saya milih ke Tarsisus II lagi gitu loh Ke Tarsisus II lagi Ya waktu SMA juga seru banget Itu ya teman-temannya juga rame waktu itu Dan guru-gurunya juga bagus, suportif Terus saya juga sempat ikutin beberapa lomba Dan itu pun juga disupport lah sama sekolah gitu Lomba apa waktu itu? Dulu lomba web, ngebuat website gitu sih Oh tahun itu sudah ada pembentuan website dari? Lupa ya ininya, tapi sempat beberapa kali lah Kelompok atau sendiri itu? Ada yang sendiri, ada yang kelompok Ada gak guru favorit nanti itu? Guru favorit ya? Kalau di SMP sih ya Ya yang saya masih ingat ya itu Bu Catherine Karena saya seneng matematika kan Berarti bagus pasti nilai matematikanya ya? Jadi kalau yang nilainya bagus biasanya ingat Karena memang SMP seneng matematika gitu ya Terus Jadi ya ingat lah Terus waktu SMP itu Sama Pak Arief lah Karena waktu itu Pak Arief kan Kayak sempat jadi wali kelas saya Wali kelas 1 Jadi itu juga ingat banget sih Berarti waktu SMA-nya Jurusannya? SMA jurusan IPA Kemudian nilai-nilai positif apa yang didapat ketika waktu masih sekolah? Nilai-nilai positifnya Yang pasti kita belajar buat jadi disiplin gitu ya Disiplin sekolah Terus kalau buat saya sih Masuk jam berapa waktu itu ya? Jam 7 7 Cuman karena waktu itu Kan rumah saya kan jauh kan Jadi ya kayak jam 6 gitu Udah berangkat sih Terus Habis itu ya buat yang paling penting sih buat saya itu sekolah itu ya menunjukkan rasa tanggung jawab kita sih Tanggung jawab kita ke orang tua sama tanggung jawab kita ke pribadi gitu loh Ya dalam bentuk nilai gitu loh Jadi buat saya kalau nilainya gak bagus gitu ya Saya ngerasa kayak Saya gak bertanggung jawab ke orang tua Gak bertanggung jawab ke diri saya sendiri Autodidak berapa aja? Atau ada les gitu? Autodidak Terus untuk tadi nilainya Kalau yang tantangan gitu ketika sekolah gitu Apa yang dirasakan ketika waktu masih sekolah? Merasakan apa gitu Sempet gak mengalami masa-masa Bosen nih sekolah atau apa gitu Gak sih kalau sekolah sih kagak bosen ya Tantangannya paling Karena dulu masukin jam 7 dan rumahnya jauh Jadi tantangannya mesti dibangun pagi tiap hari Kira doang sih Jauh dimana? Di Tanah Abang saya Dulu kan naik kendaraan umum kan Mikrolet Jadi kayak mungkin sekitar Hampir 1 jam lah ya Jadi bangunnya mesti setengah 6 jam 5 Setiap hari Buat biar nyampe nya jangan sampai telat Tapi kalau zaman dulu udah macet ya? Macet Semacet ini kah atau? Udah semacet ini sih dari dulu Dari dulu Dari dulu Oke Kemudian setelah sudah sekolah dari SMP SMA lalu memutuskan untuk kuliah Kuliah dimana dan jurusan apa? Kuliah di BINUS jurusan sistem informasi Nyambung dengan pekerjaan yang sekarang? Nyambung dikit lah Nyambung Jadi awalnya sih sebenernya gini Kalau di BINUS kan Kita kan belajar Belajar IT lah waktu itu ya 2000 Ya tahun Saya kan kelulus 2008 Belajar IT Dan kita kan dibiasakan buat Online memang dari dulu Di BINUS zaman itu pun udah Kita dibiasakan buat online ya Jadi Dan kerjaan saya yang sekarang itu Basenya adalah Kita kan jualan online Online marketing Digital marketing Jadi Ya kalau saya kagak kuliah di BINUS Mungkin Ketika memulai Nggak akan semulus sekarang sih Ketika memilih jurusan itu Memang milih sendiri Atau memang ada yang Yang apa Nyuruh untuk milih itu Atau memang ada Keluarga yang Oh kayaknya enak nih Pekerjaan ini gitu Waktu jurus Kalau aku milih kuliah jurusan Milih sendiri Dulu kan pilihannya Antara IT Atau sistem informasi Gitu loh Cuman saya mikirkan Bedanya apa itu? Kalau IT kan Kalau zaman dulu ya Terus sekarang bedanya Kalau menurut saya sama aja Cuman Kalau zaman dulu ya Mikirnya tuh Kalau IT itu Full coding lah Full bikin program gitu ya Kalau zaman dulu ya Terus Sistem informasi itu Ada analisanya juga Jadi saya pikir waktu itu Kayaknya yang bakalan jadi Manager Yang bakalan jadi bos Harusnya anak SI nih Jadi saya pilihnya SI Terbukti juga ya Jadi CEO PT Distributor Gadget Ketika waktu kuliah Itu dari tahun 2004 sampai 2008 Lancar sekali itu ya Lancar Nggak ada kendala Atau apa Ketika menjalani kuliah Di BINUS Nggak ada sih Kebetulan saya juga Suka sama jurusannya Jadi nggak Ada kendala sih Aktivitas di luar kuliah Waktu itu Saya ikut UKM Jadi UKM BINUS Computer Club BCC Terus yang kedua Saya ikut UKM pribadi juga Main game di luar net Jadi memang Nggak jauh-jauh dari Komputer Online dan sebagainya ya Baik Tadi sudah Dari sekolah Kemudian kita menginjak ke Pekerjaan ini Ini tadi CEO dengan CFO Bener ya sebutannya Itu bedanya apa sih Kalau CEO kan Direktur ya Jadi kalau CEO Teknikly kan Sebenarnya atasannya Daripada CFO gitu ya Kalau CEO kan Direktur CFO itu kan Direktur Finance lah Nah kalau di CEO Sebenarnya Tugas kita itu Adalah Merentukan Visi-misi Dan arah perusahaan Terus Mencari orang-orang Yang bisa Sevisi sama kita Buat Ngeraih Goal kita Goal perusahaan Nah kalau CFO itu Fokusnya Ya gimana caranya Perusahaan Bisa memenuhi Visinya CEO Tapi di sisi Finance Accounting Tax Ketika Mulai Mendirikan PT ini ya Itu Di awalnya Dari tahun berapa itu Kalau PT Distributor itu Tahun 2011 2011 2011 2011 Jadi setelah Lulus dari kuliah Setelah lulus dari kuliah Waktu itu Saya Freelance Web Developer Jadi bikin-bikin Website gitu Buat perusahaan-perusahaan Terus mulai Terpikir untuk Berdiri sendiri 2011 ya Jadi awalnya Sebenarnya cuman Isang-isang doang Gitu loh Cuman Waktu itu Ada Waktu itu kan Pilihannya Either saya nerusin Usaha orang tua Atau saya bikin Usaha baru Waktu itu ya Jadi usaha orang tua Berarti Usaha orang tua kan Warung sembako Waktu itu Jadi ya pilihan saya Either jadi Ngkongko Warung sembako Atau Bikin usaha baru Yang lebih Saya rasa ya Nerusin Jadi ngkongko itu Kayak bukan Bukan passionnya saya Dari awal kan Passionnya memang Udah terlibat ya Iya Jadi Kebetulan waktu itu Ada peluang Terus Isang-isang doang sih Jadi saya cuman Ngambil Ngambil aksesoris Terus jualan online Waktu itu Jaman dulu DJ Kaskus Jualan online Terus Ternyata responsnya bagus Berkembang-berkembang Kita mulai Jualan Device juga Unit Handphone Apple products Dari kecil-kecil dulu Dari kecil-kecil Pasti Dari kecil-kecil Itu dari Gak ada karyawan Dari Di kamar Jadi kantornya di kamar saya Gudangnya di rumah 2011 And then 2012 itu Ya saya mulai Ngerekrut karyawan pertama Jadi 2012 itu kita Ngerekrut Tiga orang Terus ya berkembang-berkembang Terus Dan Kurang lebih selama Sepuluh tahun ini Juga Jalannya dimudahkan Sama Tuhan ya Sampai sekarang Berkembang Total karyawan Mungkin udah ada Sekitar 170 Sampai 200 Orang lah Sekarang Pernah gak sih Sempet Bermimpi Oh saya pengen Ini gitu Apa Just Apa Cuma jalan Jalan aja Atau memang Punya mimpi besar Yes Pasti Kalau bosnya ya Kalau Kita itu Kagak bakal Bisa Mencapai sesuatu Kalau tidak Diawali dari Goal Dari impian Jadi memang dari awal Jadi ini untuk Sobat IBHK Banyak-banyak lah Bermimpi Benar Harus lah Harus Banyak Bermimpi Harus banyak Setting goal Jadi ketika Pertama kali Saya Memulai Usaha dulu ya Mimpinya saya Itu sebenarnya adalah Ya gimana Gue punya usaha Yang bisa Ngehidupin saya Secara pribadi Bisa ngesupport Bayar cicilan-cicilan Banyak cicilan Rumah Mobil Gitu kan Ya Gimana caranya lah Biar saya bisa hidup Dari bisnis saya Terus Ketika Ya udah Cukup berkembang Mimpi itu Udah terpenuhi Ya kalau kita Gak bermimpi lagi kan Ya Kita juga gak akan Berkembang Jadi Saya bermimpi lagi Sekarang itu Sebenarnya mimpi saya adalah Gimana caranya Saya bisa Bermanfaat Buat Orang banyak Gimana caranya Saya bisa bermanfaat Buat Tim saya Yang ada di dalam Usaha saya Gimana kayaknya Kita bisa menebar Berkat ke Mereka Karyawan yang Sekarang ada ini Adakah yang Awet Dari memang Dia dari pertama Bertama Berdiri Sampai sekarang Masih ada Masih ada Mungkin Kayak Sepuluh karyawan Mungkin lima ya Lima karyawan Sepuluh orang Mungkin sepuluh orang Masih ada Yang masa kerja itu Udah hampir Sepuluh tahun Ya sesuai dengan tema kita Kan kejujuran Apakah itu salah satu Yang membuat Kok bisa awet Itu karyawannya Itu Iya pasti Soalnya kalau di Ya mungkin Di dunia Nilai yang saya pegang Paling utama itu Adalah kejujuran Jadi kalau kita Memelakukan apapun lah Mau bisnis Mau berhubungan Mau Berteman Kalau kita yang gak jujur Itu Gak ada yang mau Bekerja sama Berteman sama kita Termasuk Ke tim saya Karyawan juga Kita bener-bener Tekenin sih Kalau sampai ada yang gak jujur Sampai ada yang He love Ya kita pasti Akan langsung cut Dan itu memang Sudah kita lakuin Pernah ada Pernah adalah namanya Bisnis Berhubungan dengan Ratusan orang Pasti Pernah adalah yang He love Tapi memang kita Dari main Dan ketika mereka Belkong itu Mereka juga udah Mengerti Konsekuensinya Terus Tadi Memulai bisnis Sampai berkembang Puluhan tahun ini Kan sempat ya Kita Semarin sempat pandemi itu Berdampak gak Kira-kira Puji Tuhan sih Kalau di tempat saya Karena memang Bisnisnya itu Online Jadi Jadi mungkin Berdampak Kayak sekitar Dua bulan Pertama Dua bulan pertama Itu agak berdampak Bertampaknya pun Sebenarnya lebih ke arah Gak ada barang Yang bisa kita jual Karena Supplier-supplier Kan Contohnya kan Kayak handphone Laptop Ataupun Ya handphone laptop Yang terutama ya Fabriknya itu kan Di Cina Itu kan kayak Close down Jadi Berdampaknya bukan Gak ada customer Tapi Kita gak ada barang Buat dijual Ketika semuanya Udah mulai agak Normal ya Mungkin bulan ketiga Pandemi Itu Kita Growth sih Bahkan di 2020 Kita masih Growth lah Masih Secara sales Secara margin Juga Masih growth Dibandingin tahun 2019 Karena mungkin Basicnya Memang udah online Jadi pandemi Atau gak pandemi Sebenernya Gak ada bedanya Buat kita Kalau gak salah Waktu Pas pandemi itu Salah satu Gadget ini kan Salah satu tadi Ada laptop ya Iya Benar Dulu Untuk penjualan laptop Bagaimana waktu Karena kan Waktu sempat online kan Banyak anak tuh Harus di rumah Harus belajar Pake gadget Nah itu berarti Meningkat Pesat Meningkat jauh banget Meningkat pesat banget Terus Ya harganya pun juga Waktu itu Meningkat Pesat banget Laptop Karena semua orang Butuh Jadi ya Barangnya di pasaran Juga selalu Setiap ada barang Masih selalu habis Gadget ini kan Laptop sama handphone Gadget Laptop sama handphone Kalau dibandingin gitu Banyak yang mana Untuk penjualannya Penjualan Pasti banyakan handphone Sekarang kan Kalau Satu orang Minimal satu handphone Kalau laptop kan Belum tentu Setiap orang punya laptop Kalau untuk Pendistribusian ini Model apa yang Perlu Dibutuhkan Ketika kita Mau Menjalin Kerjasama Dengan Pihak lain Kerjasama Dengan pihak lain Yang paling utama sih Modalnya Kalau buat saya sih Niat baik Dan kejujuran Kalau kita Udah ada niat baik Ke calon customer Atau ke calon supplier Dan kita juga Jujur sama mereka Terus kita kerja keras ya Dan kita menjaga Nama baik kita Ya customer Ataupun supplier Ataupun partner bisnis Pasti Ngesupport kita juga Dan itu yang kita Bener-bener jaga Dari dulu Kalau untuk Persaingan bisnis gitu Yang Online gitu Kalau yang gak online Kan keliatan tuh Dia jualan disini-disini Kalau online gini Terlihat gak sih Masuknya terlihat? Bisnis Yang Sama-sama Bekerja Di bidang ini gitu Ya kelihatan Karena kan Kalau di online Malah lebih gampang lagi ya Kalau Kalau di toko offline Kan kita buat tau Tokonya kan mesti jalan Mesti ngecek-ngecek kan Kalau di online kan semua Cuman Ngecek dari website Ngecek dari marketplace Gitu loh Tokopedia, Shopee Dan kawan-kawan lah Jadi lebih Lebih mudah sih Buat ini Lebih mudah malah Lebih mudah pastinya Untuk Kemudian yang kedua tadi Tentang Si F.O. Si Co-living ini Bergerak di bidang Kalau Co-living itu Bergerak di bidang Kita ngebangun Kos-kosan Gitu loh Tugas saya disana Memastikan Ya Dana buat bangunnya ada Terfulfill Terus Ya jadi komunikasi Dengan investor lah ya Terus Memastikan Ya tax-nya Atau accounting-nya Itu rapih Jadi bisa Keuangannya bisa dipertanggungjawabkan Saat pandemi pun Juga gak berdampak Ini di bidangnya Kalau Kosan sih gak berdampak Gitu loh Karena mungkin kita bermain Di level yang medium Jadi Marketnya itu Justru malah Malah Orang itu Pindah dari yang Mungkin kalau Sebelumnya dia Ngekos di tempat yang Internetnya kagak nyaman Gitu ya Mereka malah Milih buat pindah Oke gue bayar Lebih mahal sedikit Tapi gue dapat tempat Yang lebih nyaman Yang bisa Yang enak buat kerja Di dalam kamar Yang dijual apa Kira-kira yang memang Itu Orang akan tertarik Oke sesuai dengan Nama brandnya Kan ya Kozy gitu ya Kozy itu kan bahasa Bahasa Inggris Bahasa Indonesia kan adalah Kenyamanan lah Gitu Jadi ya Yang kita jual sebenarnya Adalah kenyamanan Gitu loh Jadi Dengan Anak kos Misalnya anak kos di Kozy Ya internet Internet Minum Laundry Itu udah Gratis Internetnya pun kita juga Kalau ada masalah Kita akan cepat Benerin juga Gitu loh Terus Kita juga ada bikin Kayak community gitu Jadi Anak-anak kos juga Gak cuman sekedar Pulang Terus Masuk kamar gitu loh Tapi kita bikin kayak Community room juga Jadi Mereka bisa Nongkrong-nongkrong bareng Gitu Bikin survei gak ketika Mau Pasti 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 kita Survei dulu Cek dulu Untuk memastikan bahwa Ini kan soalnya investasi cukup gitu ya Jangan sampai Ketika invest terus Hasilnya zonk Berarti diperhitungan bener ya Pasti Pasti Kemudian Ada pengalaman Menarik gak Baik Di Bekerja ketika Menjadi distributor Di gadget ini Ataupun di Cozin Yang bisa dibagikan ke Sobat IBK Oke Pengalamannya apa Kalau pengalaman Si banyak banget ya Kalau pengalaman Si banyak banget Boleh pengalaman yang pahit Supaya Supaya Sobat IBK Kalau yang pahit Namanya bisnis Ya pasti adalah Kayak kita di Tipu-tipu orang Kita mungkin kan Memberikan kepercayaan Tapi orangnya gak amanah Terus dia sampai Nipu-nipu gitu Ya itu pasti adalah Yang pahit ya Jadi yang kita misalnya kirim barang Terus Pembayarannya bermasalah Itu yang pahit-pahitnya Terus kalau yang Ya berkesannya Sebenarnya Ya karena value hidup saya Gitu lah Adalah Pengen memberikan manfaat Buat orang lain Nah ketika saya Berbisnis Dan bisnis semakin besar Itu Saya juga ngerasa bahwa Value hidup saya juga terpenuhi Bahwa saya bisa Memberikan rejeki Buat orang lain gitu Membuat mereka juga Berkembang Jadi secara Baik secara ilmu Maupun secara Penghasilan Gitu Oke Kemudian untuk yang Tadi sempat diceritakan Pengalaman pahitnya Itu waktu menghadapinya Itu gimana Oke jadi Kalau kita menghadapi Suatu Masalah Ya betul Pilihannya kan Cuma dua nih Kalau buat saya gitu ya Yang pertama Kita nangis-nangis Terus Itu adalah pertama Ya Bila-bila kita nangis-nangis Terus nyalahin orang lah Nyalahin diri sendiri Nyalahin orang gitu ya Terus Dan itu bisa Ya kalau orang Yang memang pilihan Pilihan adalah Pilihan pertama Either dia akan Berlarut disitu Ya mungkin bisa sampai Berminggu-minggu Atau sampai berbulan-bulan Atau sampai bertahun-tahun Gitu ya Atau bisa juga jadi Jadi kapok Jadi ya gue kena Masalah ini Udah lah gue kapok lah Mau stop Ya Atau yang kedua Pilihannya kalau buat saya adalah Yaudah Yang namanya kena masalah Kita pasti sedih gitu loh Pasti ada rasa kecewa lah Satu dua hari lah Kalau buat saya gitu ya Setelah dua hari Ada rasa kecewa Masih disedihan Oke Tapi Yang buat saya pikir adalah Ya what's next Gitu loh Selanjutnya apa nih Gimana saya Harus bisa recover dari Masalah ini gitu loh Jadi saya kagak ngeliat Yaudah masalah terjadi Terus mau ngapain lagi Jadi better Ya udah gue mikirin Kedepannya gue mesti gimana Untuk nutup kerugian ini Dan gimana caranya Ini bisa kagak terulang lagi Contoh konkret bisa? Contoh konkret Nah yang paling Awal Nah jadi pertama-tama ya Jadi dulu-dulu di 2012 lah Saya kan baru rekrut Kurir waktu itu Kayak mungkin kerja Kayak satu atau Dua bulan lah Gitu ya Terus ada Kurirnya ini COD sama customer Jadi nganterin barang ke customer Terus kena hipnotis Kurirnya nih Kurirnya Kena hipnotis Value-nya itu Waktu itu Di 2012 tuh Angkanya cukup besar ya Sekitar 50 jutaan mungkin Value-nya cukup besar lah Di 2012 Nah Ya pilihannya kan Cuma dua waktu itu gitu loh Ya saya pecat kurirnya Terus Suruh dia ganti Yang gak mungkin dia bisa ganti juga Gitu loh Ya berantem-berantem Atau Saya matiin COD-nya malah Gitu loh Jadi saya udah stop lah Kita gak usah COD-COD lagi Jadi hanya Antar kalau customer udah bayar Yang itu kan akan Melimitasi customer-nya kita Karena kan banyak orang kan Ya gue pengen liat barangnya dulu Baru gue mau bayar Ya atau pilihan kedua Yang saya ambil adalah Ya udah Ya saya marahin pasti Namanya Namanya Dipuat masalah Ya gue pasti marahin Ke Kurirnya gitu ya Tapi Ya udah Saya gak pecat gitu loh Saya cuma bilang yaudah Ini kan udah terjadi ini Ya Yang pasti Ini gue kagak Saya kagak mau Ini sampe terjadi lagi Yaudah lah Kita ngerubah SOP Kita ngerubah aturan And then Kita tetep jalanin itu Jadi Limitasi customer kita kagak Ya kita kagak melimitasi customer Ya tetep Iberjalan terus Gitu loh Dan saya juga Itu barang tetep di Konsumen Barang Iya Nampaknya Dari tipnotis Sudah ketipu Jadi dikasih barangnya Dikasih barangnya Tapi gak dibayar Terus kurirnya kayak baru nyadar Mungkin berapa menit kemudian lah Bahwa dia baru ngasih barangnya gitu loh Dan saya juga tipe orang yang percaya Kalau misalnya kita Habis kita ada masalah Biasanya Tuhan pasti akan ngasih jalan yang lebih baik Jadi ada masalah Seperti itu Ya Saya gak nyalahin Gak orang Yaudah kita fokus ke Pengembangan Kedepannya gimana And then Tuhan kasih Berkat yang lebih Berkali-kali lipat lah Dibandingin kerugiannya Jadi itu bukan di rumahnya ya Waktu itu Kok gak bisa diustut atau gimana Waktu itu Ini teknologi canggih Jadi dia kayak Ngekos di kosan yang mahal Dia ngekos di kosan yang mahal Seolah-olah dibikin bahwa itu kantornya dia Gitu loh Nah karena kosannya mahal Kurir jadi lebih percaya kan Dan dia waktu itu Nge-rekrut karyawan juga Cuma karyawan baru kerja sehari Jadi kurir saya ditinggalin Sama karyawannya itu Jadi kan kalau kurir ngomong Yaudah lah ada karyawannya juga gitu loh Bosnya pergi kan Transfer itu wajar Nah kalau karyawannya Karyawan yang barunya itu mikir Yaudah bos kan transfer ya Gue kan lagi baru kerja hari pertama Yaudah gitu loh Pas beberapa menit kemudian Karena dia baru sadar Bahwa ini karyawan yang kerja Baru hari pertama Kurirnya ngejarin bosnya Udah gak bisa dicari lagi Oh gitu Kurirnya masih sampai sekarang Masih sampai sekarang Oke baik Itu lumayan cukup Dudukan juga itu pengalaman kayak gitu Pasti Ya Pesan untuk generasi muda ini Supaya mereka Kan masih panjang nih Masih Mungkin ada yang sobat diri Masih SMP Masih SD mungkin Masih SMA Kira-kira apa nih pesan Pesannya Untuk teman-teman ya Semua ya Untuk adik-adik Yang pertama Ya kalau sekarang masih sekolah Ya belajar yang rajin gitu ya Karena kalau belajar itu Buat saya itu Bentuk tanggung jawab kita sih ya Jadi kita harus bikin Kita harus bikin kayak budaya Ya kita ini adalah orang yang bertanggung jawab gitu loh Terhadap diri kita pribadi Ataupun ke orang tua Ataupun ke guru lah Jadi ya harus belajar yang rajin Yang kedua Harus punya mimpi gitu ya Harus punya mimpi Harus punya ambisi Karena Kalau kita Enggak punya mimpi gitu ya Mimpi kita yang setinggi mungkin lah Karena kalau kita mimpinya udah tinggi banget Event gak kecapai pun Biasanya tetap akan tinggi hasilnya Gitu loh Bermimpi setinggi mungkin Karena Mimpi itu akan Menggerakkan kita Menggerakkan kehidupan sehari-hari kita gitu loh Kalau kita bermimpi Bermimpi kuat Ya kehidupan sehari-hari kita pun Akan menggerakkan kita buat Meraih mimpi itu Gitu Oke Oke baik Sobat YPHK Sangat super hari ini ya Kata-kata dari narasumber kita Oke demikian podcast kita hari ini Sampai jumpa lagi Salam YPHK Salam YPHK Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi